Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to KAPOL TV Bersama saya Liza Lidia Julianti Dalam program KIPRA Seperti biasa Saya tidak datang sendirian Untuk hari ini saya ditemani oleh Seorang pebisnis pariwisata yang terkenal Di kota taktik Malaya Langsung saja di sebelah saya Telah hadir Kang Ervan Kurniawan Selamat siang Kang Ervan Selamat siang Apa kabar? Jadi mungkin Untuk beberapa Teman-teman disana mungkin Ada yang sudah mengenal Kang Ervan ini Khususnya untuk teman-teman yang Bergabung di Pariwisata mungkin yang memiliki minat Dalam pariwisata mungkin sudah tidak asing Dengan Kang Ervan Tapi untuk beberapa teman yang mungkin belum mengenal Siapa itu Kang Ervan Kita akan bincang-bincang Tentas bersama Kang Ervan hari ini Oke boleh sedikit saya bertanya Boleh sedikit saya bertanya Boleh sedikit saya bertanya Santai saja berarti sama saya Sebelumnya kan Kang Ervan itu yang orang lain tahu Tentang Kang Ervan itu merupakan Salah satu owner dari Tour & Travel yang terkenal Nama Tour & Travelnya boleh dikasih tahu ke teman-teman? Boleh Boleh Kalian perkenalan saja ya Liz ya Nama saya Ervan Kurniawan Biasa dipanggilnya Ervan saja Kebetulan sehari-hari saya di Katara Nah nama perusahaan travel yang saya miliki itu adalah Katara Katara Tour & Travel Nah Katara Tour & Travel itu memiliki filosofi apa sih dari nama Katara itu? Oke Oke ini agak panjang boleh dikit ya Nah filosofi Katara itu sendiri arti dari Katara itu sendiri itu Dalam bahasa Sunda artinya itu terlihat 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 Transparan gitu ya Kalau dari bahasa Sangsekerta Katara itu artinya dahsyat Wah Seperti itu Jadi Katara ini filosofinya itu sebuah perusahaan atau sebuah lembaga yang harus bisa terlihat dengan cara yang dahsyat Gitu Lebih arti namanya seperti itu Nah untuk Katara sendiri Sudah berapa lama berdiri gitu Oke Katara ini saya rintis mulai dari tahun 2003 2003 Iya kelihatan tuanya ya Lama sekali Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa eksis bisa berkontribusi di industri pariwisata Bahkan katanya saya sempat dengar nih dari teman-teman yang saya kenal Kalau Katara itu merupakan Tour & Travel yang pertama berdiri di kota Tasikmala itu betul? Sepanjang yang saya tahu sih waktu datang 2003 ke Tasikmala itu ya belum ada perusahaan yang sejenis Gitu bisa dikatakan mungkin seperti itulah Mungkin perintis perusahaan Tour & Travel di Tasikmala itu ya Katara Jadi kayak cikal bakalnya gitu Dan dari Katara gitu dilanjut dengan yang lain mungkin seperti itu Ya bisa dibilang seperti itu Oke Tentunya setelah selama ini berjalan ya Kangnya tidak mungkin kan berjalan semulus gitu gitu Mungkin Kang Ervan bisa sedikit share ke kita gitu Suka dukanya gitu Menjadi seorang pelaku wisata itu seperti apa Oke jadi gini Lisa kebetulan saya tunggu dulu kuliah di STP Bandung STP Bandung itu Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Saya kuliah dari tahun 98 masuk kuliah itu Keluar 2021 dan itu nggak pernah pulang ke Tasikmala ya Nah kebetulan setelah lulus pun saya langsung kerja di Bali waktu itu 2021 sampai dengan 2002 akhir lah 2003 lah Nah 2003 saya memutuskan untuk pulang ke Tasik Nah pulang ke Tasikmala itu terus terang sebetulnya Di Tasikmala ini waktu itu masih bingung ya mau ngapain gitu kan Cuman karena memang kemampuannya ada di bidang Tour & Travel ini Akhirnya saya cobalah buka usaha Katara ini Tapi kondisinya tuh saya nggak ada yang kenal di Tasikmala Jadi seperti orang asing di rumah sendiri gitu Karena jarang pulang waktu itu Nah disini saya mulai 2003 itu Dengan modal yang saya punya itu 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah dulu pas datang kesini tuh Ini mau dibikin apa gitu kan Terus terang bingung waktu itu Akhirnya saya coba mengalokasikan yang 500 ribu itu menjadi brosur Waktu itu brosur Habisin semua lah buat ke brosur gitu kan Nah brosur itu menjadi Apa ya Menjadi barang dagangan saya gitu kan Saya anterin kemana-mana Ke perbankan, ke sekolahan dan sebagainya Ke pemerintahan Ke berbagai kalangan lah Brosur itu disebarkan Nah yang uniknya nih ketika waktu itu Ada orang nanya Kang Ervan kerja di mana? Saya bilang Saya di travel Nah travel itu pada saat itu Anggapan masyarakat ini Kayak 4848 Gitu kan Ditanya mobilnya apa? Kan gitu Nah karena mungkin industri ini masih awam di Tasikmala Akhirnya saya jelaskan ke perorang tuh Siapa ketemu nanya saya jelaskan Bahwa perusahaan saya itu bukan seperti 4848 Tapi kita menjual paket wisata Hotel, tiket pesawat dan sebagainya Dijelaskan satu orang Banyak orang yang mulai terpahamkan Oh ada ternyata bisnis ini yang memudahkan mereka Kalau ingin jalan-jalan lah Kesan seperti itu Nah kembali lagi ke yang tadi Saya sebarkan brosur itu Alhamdulillah selama 3 bulan itu Tuh gak ada yang nanya-nanya acan Alhamdulillah Gak ada yang nanya gitu ya Akhirnya saya coba Dan saat itu Tidak ada sama sekali yang mendukung Usaha saya itu gak ada yang mendukung Termasuk dari sisi keluarga Keluarga tuh Udah lah kerja di Bali aja lagi Karena bisnis ini gak Mungkin menurut mereka Ini gak akan jalan Kalau di Tasik gitu kan Tapi Saya punya keyakinan waktu itu Ini pasti jalan nih di Tasik gitu kan Apapun yang terjadi Saya harus tetap jalan nih perusahaan ini Karena keyakinan itu Dan ditambah Tantangan ya Kalau disebut tantangan Karena gak ada yang ngedukung Dari keluarga Dari teman-teman Dan sebagainya tuh Gak ada yang mendukung sama sekali Ngapain buka perusahaan seperti ini gitu Orang piknik tuh setahun sekali Katanya begitu Gitu kan Saya gak mempedulikan itu Saya tetap dengan keyakinan Bahwa ini bisa jalan Nah Alhamdulillah Di bulan kelima Itu Saya ingat banget Klien pertama saya itu Adalah Bank BCA ini hajat Bank BCA hajat Waktu itu ada Ada nelpon Gitu kan Ini dengan ketara kan Gitu kan Iya saya bilang gini-gini Bisa gak ke kantor Gitu Nah Langsung lah saya kesana kan Kayaknya udah lima bulan ya Saya masukin ke Bank BCA itu juga Entah kapan saya ngirimnya Gitu kan Kapan Irfan juga masih sangat muda berarti saat itu ya Waktu itu umur 23 tahun 23 tahun ya Akhirnya saya datangin lah ke BCA itu Ternyata ada rencana untuk piknik waktu itu Company Gathering gitu kan Saya tanya Pak Tahu informasi katanya dari mana Saya bilang gitu kan Dulu pernah ada yang nganterin ke sini Saya simpan dibawa Waktu itu inget Mau piknik gitu ya Itu inget Ada yang nawarin ke sini Saya cari-cari lagi Katanya Saya nembu gitu kan Oh disitu pelajaran buat saya Oh berarti kalau brosurnya bagus nih Itu gak akan dibuang Dia disimpan kan gitu ya Dan kejadian kan seperti itu Oh ternyata kalau Kemasannya bagus Terus Apa namanya Enak dilihat Biasanya kan kalau kita nerima brosur nih Brosur Akhirnya Terjadilah di link Waktu itu kalau gak salah Tripnya itu ke Dufan Ke Jakarta Ke Jakartanya jalan Seperti itu Dan dari situ Mulai ada yang kenal nih Klien kedua kemudian ada dari sekolahan SMP1 waktu itu SMP1 ini Apa Grup yang terbesar waktu itu lah Ada 10 bis yang itu berangkat kan Dan pada saat itu SDM SDMnya kan gak ada Ya kan Yang jadi tour leadernya siapa Kan itu ya Terus Yang aranjemennya Harus Pelayanannya itu siapa Akhirnya Saya Nyari teman-teman Yang sudah lama Kebetulan saya waktu itu Aktif di basket Nah saya nyari teman-teman basket nih Saya bilang begini Karena saya butuh SDM Buat tour leader kan Dan notabene mereka itu bukan tour leader Saya tanya kan Saya tanya begini Mau main gak? Main kemana? Main ke Jakarta Wah ayo itu main makan gitu Terus kurang dibayar Wah Apalagi kalau dibayar kan gitu Mau gak? Mau Carilah teman yang lain Saya butuh 10 orang Saya bilang gitu Carilah teman saya itu Teman-teman yang lain gitu kan Akhirnya dikumpulin Nah baru dijelasin Bahwa kita tuh Kesana tuh bekerja Caranya ini loh Begini Kumaha etate Mereka masih bingung kan Nah itu saya punya waktu 3 hari Untuk bisa Apa ya Mempersiapkan mereka Menjadi seorang tour leader Waktu itu Kayaknya kan di briefing Tiap hari begini Nanti begini Sampai dibikinkan Tutulisan segala macam Biar mereka gak Gak bingung Kalau ada sesuatu gitu kan Nah Alhamdulillah Berjalan lancar Dan karena si Si apa Muridnya banyak Waktu itu kan Nah setelah Pulang dari sana Minimal ada nih Yang nanya gitu loh Ketika di jalan itu Kayak depan Oh ada yang kenal Gak sendiri Nah mulai dari situ Mulailah berkembang Gitu kan Ada dari market pemerintahan Ada dari umum Segala macam Segala macam Sampai pada akhirnya Kita lebih spesifik Mungkin Katara ini Lebih dikenalnya Mungkin di kalangan pemerintahan Karena kita Fokus ke sana Kenapa fokus ke sana Bukan artinya market lain Kita tidak layani Karena Dari sisi SDM Juga kita terbatas Dan kita harus memilih nih Gak bisa semuanya Dirangkul kan Gitu kan Ini kita fokus ke pemerintahan Seperti itu Nah Kurang lebih perjalanannya sih Untuk si perusahaan Katara ini Kurang lebih seperti itu Nah Di tahun ini setelah pandemi Ini ada Memang ada perubahan pola Apa ya Ada perubahan Perubahan Bisnis Katara ini sendiri Gitu kan Seperti itu Wow Bener prosesnya berarti panjang banget Panjang sekali Dari yang mulai Tidak ada yang mengenal Sampai akhirnya dipercaya oleh Dari pemerintahan juga Gitu menggunakan Katara Ya Kurang lebih itu Berapa lama Berarti 2003 Berarti udah hampir Ya sampai 2000 Kemarin lah 2008 Pandemi itu kapan 2019 2019 ya Ya 2019 Akhir tahun berarti 2013 Dengan pola Katara yang lama Mungkin untuk Pola Katara yang lama Mungkin kan Harus Apa ya Harus dipersiapkan yang baru Mengikuti juga Perubahan Kayak new normal itu Kali ya Nah Untuk Kang Ervan sendiri Misalnya sekarang Setelah Pembaruan itu Program-program yang Kang Ervan Lakukan gitu Setelah Setelah masa pandemi ini Seperti apa sih Berawal dari Sebenarnya Konsep ini Sebelum pandemi ya Kan gini Saya tuh Katara itu selalu Membawa orang Tasik ini keluar Orang Tasik keluar Dan itu Dari sisi bisnis Itu memang Sangat menguntungkan Karena Gak susah Jual daerah lain Gitu kan Seperti itu Cuman Saya pikir-pikir Ini daerah Kelahiran saya juga Ini harus Harus Apa namanya Saya harus punya dampak Buat daerah sendiri Melihat Kota Tasik Malaya Dan Tasik Malaya Pada umumnya Dengan potensi Yang sangat luar biasa Ini kenapa Gak jalan nih Pariwisatanya Terus Disitu saya Coba analisis Ternyata Banyak faktor Yang Mempengaruhi Kenapa Tasik Malaya ini Tidak bisa menjadi Daerah tujuan wisata Nah kebetulan Waktu itu Pandemi Dan itu Berubah semuanya Merubah Pola Perjalanan Wisatawan Juga berubah Terus Pola bisnis Juga berubah Segala macem Lebih ke digital Nah yang kita lakukan Katara ini Mentransformasi Mentransformasi Bisnisnya yang tadinya Konvensional Menjadi digital Itu yang pertama Dan yang kedua Katara ini Menjadi Apa ya Fokus untuk Kalau istilah Di industri itu Inbound Inbound itu Membawa orang luar Ke Tasik Kita coba Kita coba Kita coba Memperkenalkan Tasik Malaya ini Ke orang luar Supaya bisa Memberikan dampak Buat orang Tasik Tidak hanya orang Tasik Yang keluar Teruskan gitu kan Buang devisa lah Kasaran seperti itu Nah kita coba Katara itu Merubah pola Bisnisnya menjadi Seperti itu Nah ternyata Perjalanan Perjalanan itu pun Kurang lebih Sama Seperti Perjalanan Katara yang dulu Gitu kan Ketika memperkenalkan Bahwa Tasik ini bisa Lu jadi destinasi Nah memperkenalkan Ke orang-orang itu Juga sama dengan Ketika dulu Memperkenalkan Katara Bisnis Katara itu apa Nah artinya Orang-orang Tasik sendiri Tidak sadar gitu kan Bahwa Bisa juga kok Daerahnya Menjadi destinasi Tujuan wisata Gitu Seperti itu Dan mungkin Bagi sebagian Untuk teman-teman Mungkin yang baru Merintis Merintis Bisnis travel Atau mungkin Pariwisata Mereka itu Rata-rata Mencari Bukan kiblatnya Tapi apa ya Mencari figur Contoh gitu Untuk dijadikan Panutan Bagi bisnis mereka juga Nah kebanyakan Mungkin Akan melihat Katara itu Sebagai pelopor Pelopor dari bisnis Pariwisata Yang bisa mereka tiru Misalnya Bukan ditiru Tapi Apa ya Disebutnya Ya seperti Contoh yang dapat Mereka Jadikan acuan Gitu Untuk lebih baik Nah Kang Ervan Sendiri gitu Sebagai pelaku Wisata Gimana sih Caranya Supaya kita itu Bisa memulai Bisnis pariwisata Dengan Dasar ilmu Yang sangat minim Gitu Tapi memiliki Keinginan Gitu Untuk Berada di bidang Seperti itu Apakah Hanya untuk orang-orang Yang memiliki basic Di pariwisata Atau mungkin Untuk orang-orang Yang memang tertarik Di bidang itu Oke Tadi sebenarnya jawabannya Sudah diomongi sendiri Sama Lisa Kalau kita mau jadi pengusaha Ya mulai aja dulu Berani aja dulu Kalau misalkan Kita punya konsep Terus enggak dijalanin Kan enggak jalan-jalan Kita enggak tahu Itu bakal Berhasil atau tidak Begitupun yang dilakukan Katara dulu Dengan banyak tantangan Udah lah Jangan bisnis Kayak ginilah Segala macem Tapi karena Punya keyakinan Itu penting Punya keyakinan Dan istiqomah Komitmen lah Kita harus Punya keyakinan Dan Bahwa ini Apapun yang dijalankan Gitu kan Karena ada peribahasa kan Proses itu Tidak akan mengkhianati hasil Dan ini saya buktikan sendiri Gitu loh Dengan tantangan Dari mana-mana Ini bisnis ini Yang akan berjalan Segala macem Toh Pada akhirnya kan Bisa berjalan gitu Kalau dibilang sukses Masih jauh lah Dari sukses gitu ya Tapi kan berjalan Dan sampai sekarang Alhamdulillah kan Masih ada gitu loh Masih ada Katar itu Dan masih di Di bidang yang sama Tidak berubah Tidak Apa namanya Tidak menjadi Bisnis pendekangan Kan gitu ya Cuman ada Inovasi Baru gitu kan Karena sekarang Sistem digital Ada perubahannya itu Lebih ke Mendigitalisasikan perusahaan Bukan merubah Konsep bisnisnya Kan gitu Seperti itu Nah buat Teman-teman yang Mau melakukan Apa Mau menjadi pengusaha Apapun itu jenis usahanya Enggak harus Di bidang pariwisata Ya mulai aja dulu Mulai aja dulu Karena kita gak tahu Berhasil atau enggak Jadi denger ya teman-teman Jadi kuncinya itu Yakin Dan mau Mulai aja dulu Mulai aja dulu Apa-apa juga Kalau misalnya Tanpa dimulai Hanya ada di dalam kepala Kayaknya gak akan Kejadian ya Betul sekali Dan jangan lupa Selalu isi komah Dengar Kang Ervan Oke Kang Nah untuk selanjutnya Ada gak tips Dari Akang nih Untuk menjadi pelaku Wisata yang baik Itu seperti apa Pelaku Pelaku wisata Yang baik Maksudnya pelaku wisata Pelaku industri Atau kita Menjadi wisatawannya Oh sepertinya Pertanyaannya itu Kalau lebih spesifik Sebagai pebisnis Di pariwisatanya Yang menyeluruhkan pariwisatanya Yang jelas Kaida-kaida bisnis yang umumnya Tetap dipakai ya Bahwa Integritas Dedikasi itu Pelayanan yang baik Itu wajib adalah Nah untuk Untuk Etika itu juga Etika juga penting banget Karena Kita itu menawarkan jasa Kita menawarkan jasa Dan ada Banyak komponen Komor di dalamnya Yang saling Berkaitan Berkaitan gitu Jadi Kalau mau menjadi pengusaha Yang Yang apa namanya Bukan yang baik lah Berprogres gitu ya Memang Satu Yang paling penting Itu lah Kita punya jejaring Jejaring yang luas Yang berkaitan dengan Apa namanya Industri kita itu Kita harus Banyak kenal Seperti itu Relasi Bisnis apapun sebetulnya Makan gitu Dan di bisnis pariwisata Juga kurang lebih Sama-sama saja gitu kan Bahwa Tentang etika Manajemen dan sebagainya Itu tetap harus Dipakai kaidah-kaidahnya Gitu Gak ada yang Gak ada yang spesial Sebetulnya mah Gitu Lebih ke Beda jenisnya aja sih Sebetulnya Oke Setelah tadi kan Kita membeli nafal Pelakunya berarti kan Sekarang saya mau beranjak Ke objeknya sih Ke objek wisatanya gitu Nah mungkin Kang Ervan Selama bertahun-tahun Berkarir di dunia pariwisata Sudah banyak kali ya Destinasi wisata yang sudah akan kunjungi Yang sudah menjadi destinasi Yang akan dijual gitu kan Ke para wisatawan Nah karakter dari pariwisata yang ada di kota Tasik Ini seperti apa sih menurut Kang Karakternya gitu Oke Kita berbicara kota Tasik ya Pertama gini Ini Saya memetakan gitu ya Memetakan Apa sih kelebihan dan kekurangannya Oke Nah untuk kota Tasik sendiri Yang menjadi kekuatannya itu adalah Dari sisi manusia Orang-orang Tasik itu Kreatif gitu kan Ya dari SDM itu Bahan bakunya udah bagus gitu lah Kreatifitasnya Terus kolaborasinya segala macam Udah lebih bagus Daripada daerah lain Kelemahannya di kota Tasik itu Tidak punya Destinasi alam Ya kan Destinasi alam Nah ini juga Perlu disiasati Artinya Berarti kalau gitu mah Kota Tasik gak bisa Gak bisa dong Jadi tujuan wisata Nah karena Karena Apa namanya Pariwisata itu Menurut orang-orang Banyak lah gitu ya Nah itu tentang Kaitannya tentang alam Tentang tempat gitu kan Tentang Pemandangan Tentang pantai Tentang tempat hiburan gitu kan Nah sebetulnya Menurut saya nih Pariwisata itu bukan Bukan seperti itu Yang sebenarnya gitu kan Nah pariwisata itu kan Tentang kesan ya Tentang kesan Bagaimana Kita mengunjungi Sebuah daerah Dan Mendapatkan kesan gitu loh Bahwa oh daerah ini mah Begini Daerah ini mah begini gitu Dan itu ada pembeda kan Situ Kayak misalkan Lisa nih kita ke Jogja Pasti aja Oke Jogja Malioboro Atau Kadang-kadang nyebutnya Borobudur Padahal bukan di Jogja kan gitu Tetap aja kan Jogja Nah Tasik ini Yang jadi kekuatannya itu Adalah di manusianya Kreatifitasnya Dan Menurut saya Si kreatifitasnya itu Adalah Yang menjadi Bahan utama Untuk Menjadikan Kota Tasik itu Tempat wisata Yang berbeda Dengan tempat yang lain Oke jadi sebelum Sebelum destinasi itu Berarti orangnya dulu SDM dulu Pasti harus itu Karena Pemahaman pariwisata juga Harus Harus dimunculkan dulu Nah selama ini Terutama di kota Tasik Pemahaman pariwisata itu Adalah uang Gitu loh Pariwisata ada Oh iya kerame ya Pariwisata Oh ada bisnis disitu Yang besar gitu kan Nah sementara Untuk kita berbicara daerah Pariwisata ini ya Bukan jadi yang utama Sebetulnya mah Tapi jadi nilai tambah Contoh misalkan Mungkin Lisa pernah dengar Ada payung gelis Ya kan Payung gelis Kalau misalkan Kita berbicara produk Itu kan Itu kalah bersaing Dengan produk-produk Fabrikasi kan Dengan harga yang lebih murah Dan fungsinya yang lebih Berfungsi kan Beda dengan payung gelis Yang mungkin Kalau dipakai ke hujanan Kan masak dan rusak Segala macam Nah dengan pariwisata Nilai Nilai si payung gelis Ini akan naik Dari sisi Dari sisi Apa ya Dari sisi nilai Secara nominal Ataupun nilai secara Historisnya Betul gitu Karena tidak menjual produk Tapi menjual Narasi yang disitu Karena kalau misalkan Kita head to head Dengan payung buatan pabrik Ya kalah Dengan gitu ya Nah inilah Perannya manusia itu Bagaimana caranya Meningkatkan nilai produk Yang terutama Produk budaya Yang ada di daerahnya itu Supaya Bisa lebih sustainable Tetap ada gitu Supaya tetap ada gitu Nah itu kan perannya Perannya manusia Bagaimana membuatnya Seperti itu Dan itu dibalutnya Dengan pariwisata Karena produk-produk itu Perlu apresiator Nah apresiatornya Kalau misalkan Masih orang tasik kan Biasa aja kan gitu Kayak orang Jogja Ngomongin Jogja Menurut mereka Biasa aja Sebetulnya Nah orang tasik pun Sama kan Seperti itu Yang perlu apresiatornya Dari orang luar Kayak gitu Yang bisa meningkatkan Atau menaikkan nilai Dari produk itu sendiri Nah jadi Untuk kota tasik sendiri Wisata yang bisa Diciptakan Supaya berbeda Dengan tempat yang lain Itu adalah Bukan tentang tempat Tapi tentang manusia Dengan keunikannya Dengan kesehariannya Dengan Kreatifitasnya itu Jadi tidak harus Membangun apa-apa Sebetulnya Nah itu kota tasik ya Seperti itu Keren banget Seperti itu Lisa Ya Alhamdulillah Berarti dalam kesempatan Kali ini Saya dipertemukan Dengan akan bisa Membahas tentang Apa ya Tentang pelaku Dan juga karakter Yang ada di Pelaku dan karakter Wisata yang ada Di kota tasik Malaya Nah berbicara daerah Kan pertanyaannya Siapa sih yang harus Siapa yang harus Membangun daerah ini Supaya jadi Tempat wisata kan gitu ya Ya kan gak bisa Katara aja Gak bisa Lisa aja Gak bisa pemerintah aja Yang perlu ada Ada pembagian peran Gitu ya Ada pembagian peran Di stakeholder Yang ada di sebuah daerah itu Kita Gak berbicara tasik ya Daerah manapun Sama sebetulnya Nah menurut saya nih Ketika Ketika ingin Membuat daerahnya Atau membangun daerahnya Di pariwisata Harus ada Tiga peran penting Tiga peran penting yang wajib ada Ada peran yang melahirkan Ada peran yang menciptakan Dan membentuk Dan ada peran yang menguangkan Nah karena Rumus Sustainability Itu atau berkelanjutan Itu ada tiga juga Sama Lingkungan Lingkungan Masyarakat Nilai ekonomis Gitu Nah siapa yang harus Berperan melahirkan disini Disini Menurut saya Peran yang melahirkan itu adalah Pemerintah dengan program-programnya Dengan ide-idenya segala macem Yang berperan untuk menciptakan Atau membentuk produk Itu adalah lembaga Semi-pemerintah lah Kalau saya nyebutnya Semi-platmerah lah Kan ada organisasi Ada BPPD gitu kan Badan Promosi Pariwisata Daerah Ada TCIC Kalau ditasih gitu kan Ada juga Karang Taruna gitu kan Nah mereka ini yang memiliki peran Untuk membentuk SDM-nya Dan membentuk Menciptakan juga produknya Nah siapa yang berperan Untuk menguangkan Kan itu kan Karena ketika dua peran itu saja Yang berjalan Ini gak jadi nilai ekonomis Dan tidak akan berlanjut Hanya mengandalkan pemerintah Nah ini harus ada yang menguangkannya Nah yang menguangkannya adalah Industrinya Pengusahanya Termasuk dalam hal ini Ada Katara Mungkin ada travel yang lain Dan sebagainya Itu yang berperan Untuk menguangkannya Jadi ketika peran ini Dijalankan Sesuai dengan perannya Ini akan membentuk Sebuah sustainability Karena ketika Produknya ini Dijual oleh perusahaan Dan menjadi Menjadi nilai ekonomis Nah mereka yang punya produk ini Pun bisa jadi hidup kan Gitu Dan pemerintah pun bisa jadi hidup Karena ada uang yang masuk Mungkin jadi pajak Segala macam Ketika bisa membuat Lagi program-program yang lain Dan lembaga yang lain Bisa menciptakan lagi yang baru Dan si pengusaha ini bisa menjual lagi Dengan produk-produk yang baru Jadi gak bisa dilakukan sama sendiri Nah ini peran media juga penting sebetulnya Yang Mewawarkannya Mempromosikan Ya gitu Memberitakan Ya itulah Oke terima kasih Kang Untuk hari ini Dengan Pembahasan kita yang dari awal Berdirinya Katara Sampai tips-tipsnya Yang mungkin Kita sharing itu Bisa menjadi ilmu baru Gitu untuk teman-teman sekalian Yang ingin memulai Menjadi pebisnis Atau pelaku wisata Khususnya di Kota Tasik Malaya Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Kang Ervan Dapat bermanfaat Dapat disimpulkan juga Apapun itu Jika kalian memiliki keinginan Harus dimulai Dari sekarang Dan jangan lupa untuk Tetap Memiliki keyakinan yang seguh Dalam keinginan Kalian Oke Kang terima kasih Untuk wakilnya Sama-sama Untuk teman-teman juga Terima kasih Mungkin Sampai disini Sampai disini dulu Pembahasan kita Di program Kiprah hari ini Sampai jumpa Di program Berikutnya Saya Liza Lydia Julianti Undur Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih